Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembelajar Saya sampaikan kepada adik-adik semua yang sedang menonton di video channel youtube saya ini Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama-sama Membahas tentang prediksi soal UNBK Atau soal UN SMP MTS tahun 2020 Jangan lupa adik-adik semua Klik like, komen, dan subscribe Dan silahkan di-share ke grup whatsapp, grup facebook, ataupun ke grup-grup yang lainnya Langsung saja nomor 1 Soal tentang materi bentuk aljabar Dimana soal pertama ini Menekankan adik-adik semua Dalam hal pengetahuan dan pemahaman Hasil dari X dikali X-2 dikali X plus 3 adalah Nah, langsung saja kita jawab disini Ada X dikali X-2 dikali X plus 3 Nah, yang perlu adik-adik perhatikan disini adalah Hal yang pertama harus kita lakukan adalah Mengoperasikan bentuk aljabar yang ada di dalam kurung ini Jadi, yang ada di dalam kurung Kita proseskan terlebih dahulu Yaitu X dikali X X dikali plus 3 Min 2 dikali X Min 2 dikali 3 Nah, untuk variable X yang ada di depan ini Kita hiraukan saja dulu Maka hasilnya akan seperti ini X dikali X Hasilnya X pangkat 2 X dikali plus 3 Hasilnya 3X Min 2 kali X Hasilnya Min 2 X Min 2 kali 3 Hasilnya Min 6 Nah, setelah kita mengoperasikan Dengan hasil seperti ini Maka variable yang sama Kita jumlahkan Disini ada Plus 3X dengan Min 2X Maka ditambahkan Ya, plus 3X Dengan Min 2X Maka Punya 3 Kita hutang 2 Tinggal 1 Maka disini tinggal X Ya, 3 Dikurangi 2 itu 1 Atau X Ya, jadi Setelah kita jumlahkan Variable yang sama Hasilnya adalah X kuadrat turun 3X Dikurangi 2X Hasilnya X Negatif 6 Turun Nah, setelah ini adalah Baru variable X Yang ada di depan ini Kita operasikan Dengan yang ada Di dalam kurung X dikali X Hasilnya adalah X pangkat 3 X dikali Plus X Hasilnya adalah X pangkat 2 X dikali Negatif 6 Hasilnya Min 6X Jadi jawabannya adalah B Oke Lanjut ke soal nomor 2 Masih Tentang materi Bentuk aljabar Bentuk sederhana Dari 2X Kuadrat Min 3X Min 9 Dibagi 4X pangkat 2 Min 9 Adalah Oke Sekarang kita langsung Jawab Langkah yang pertama Kita tulis kembali Soal Dari bentuk aljabarnya 2X pangkat 2 Min 3X Min 9 Dibagi 4X pangkat 2 Min 9 Nah setelah ini Supaya kita bisa Menyederhanakan Bentuk aljabar ini Adalah Merubah Bentuk aljabar Yang semula Dalam soal ini Kedalam Bentuk Faktorisasinya Ya Jadi teman-teman Atau adik-adik semua Harus Bisa Dan harus Faham Merubah Bentuk aljabar Kedalam bentuk faktorisasi Maka Dari bentuk faktorisasi Dari bentuk aljabar 2X pangkat 2 Min 3X Min 9 ini Faktorisasinya Adalah seperti ini 2X itu Kalau dirubah Maka 2X Dikali X Hasilnya 2X kuadrat Atau 2X pangkat 2 Nah untuk Min 3X Ya Min 3X ini Dari mana 3 Min 2X Kali Min 3 Hasilnya 6X nya Min 6X 3 kali 3 3X Min 6 Dengan 3 Maka Min 3X Nah ini Min 9 ini Dari mana 3 kali Min 3 Hasilnya 9 Maka Bentuk faktorisasi Yang pertama ini Adalah ini Ya Nah untuk 4X kuadrat Min 9 Faktorisasinya Adalah ini Yang bawah Coba sekarang kita buktikan 4X pangkat 2 2X Kali 2X Hasilnya 4X 2 kali 2 4X X kali X X pangkat 2 Nah untuk Negatif 9 nya 3 Dikali Min 3 Hasilnya Adalah Negatif 9 Maka Setelah kita Menemukan Ya Menemukan Bentuk Faktorisasinya Dari aljabar ini Kita cari Yang sama Disini ada 2X plus 3 Penyebutnya Juga Ada 2X plus 3 Maka 2X plus 3 Kita coret Kita coret Berarti tinggal Sisa yang ini X Min 3 Dengan 2X Min 3 Jadi jawabannya adalah X Min 3 2X Min 3 Dalam kurungnya Boleh dibuang Jadi jawabannya adalah Yang C X Min 3 2X Min 3 Oke lanjut ke soal Nomor 3 Ini tentang Persamaan linier Satu variable Masih Menekankan Adik-adik Tentang pengetahuan Dan pemahaman Diketahui Persamaan 3X plus 6 Sama dengan 5X plus 20 Maka Nilai Dari X plus 12 Adalah A7 B5 C Min 5 D Min 7 Langsung kita jawab Kita tulis kembali Soalnya 3X plus 6 5X Plus 20 Ya oke Setelah ini 3X plus 6 Kemudian 5X plus 20 Nah Dari sini Adik-adik Pisahkan Yang memiliki variable yang sama Dengan koefisien yang sama Yang ada hurufnya Dengan yang ada hurufnya Yang tidak ada hurufnya Dengan yang tidak ada hurufnya Nah disini Ada X Ini ada X Kita kumpulkan yang sama variable nya Maka yang 5X pindahkan ke sebelah sini Ini tidak ada X nya Pindahkan ke sebelah sini Ya Maka 3X disini turun 5X nya pindah Nyeberang sama dengan Tadinya plus Pindah menjadi negatif 3X Negatif 5X Nah Disini 20 turun Nah disini plus 6 Pindah nyeberang sama dengan Kesebelah kanan Plus 6 Berubah menjadi Negatif 6 Paham sampai sini adik-adik Jadi ketika Ada sebuah persamaan seperti ini Ya adik-adik tinggal pindahkan Nyeberang sama dengan Yang tadinya plus Berubah menjadi negatif Yang tadinya negatif Berubah menjadi plus Oke setelah ini Kemudian 3X Min 5X Ya Punya 3 Hutang 5 Maka Masih hutang Berapa Hutangnya sisa 2 Min 2X Nah setelah itu 20 dikurangi 6 Maka 14 Nah setelah ini Berarti X nya itu adalah 14 Dibagi 2 14 Dibagi negatif 2 itu adalah Negatif 7 Nah Jadi Dari sini Adik-adik bisa Menjawabnya X nya sudah ditemukan Ya nilai dari X nya sudah ditemukan Negatif 7 Maka Masukkan ke dalam Persamaan Yang ada dalam soal X plus 12 X plus 12 X nya min 7 Min 7 Nah berarti 12 Dengan Min 7 12 Kurangi 7 Hasilnya adalah 5 Berarti Jawabannya adalah B Oke sekarang kita lanjut Ke soal Nomor 4 Tentang Tentang Pertidaksamaan Linear Satu Variable Himpunan penyelesaian Dari Pertidaksamaan 6 X Min 8 Lebih kecil dari 22 Min 9 X Adalah Kita langsung Jawab Tulis kembali Soalnya 6 X Negatif 8 Lebih kecil dari 22 Min 9 X Oke Setelah itu Kita Pindahkan kembali Yang memiliki Variable yang sama Dengan Koefisien yang sama Disini ada 6 X Negatif 8 22 Negatif 9 X Nah disini ada X yang sama Ini X Maka kita Pindahkan variable yang sama 6 X Kita turunkan Kemudian Negatif 9 X Kita pindahkan Kesebelah kiri Negatif Ketika pindah Pindah ruas Maka akan berubah menjadi Positif 9 X Ya Nah disini 22 Turun Nah disini ada Negatif 8 Kita pindahkan Kesebelah kanan Setelah dipindahkan Kesebelah kanan Maka negatif 8 Akan berubah menjadi Positif 8 Maka setelah itu 6 X Ditambah 9 X 6 tambah 9 Adalah 15 Berarti 15 X Nah 22 Ditambah 8 Adalah 30 Berarti X Yaitu 30 Dibagi 15 X nya itu Adalah 2 30 Bagi 15 2 Nah berarti Sudah kita ketahui nih Nilai X nya itu Adalah X Lebih kecil Dari 2 Berarti jawabannya Adalah Himpunan penyelesaian Dari 6 X Min 8 Lebih kecil dari 22 Min 9 X Ya Yaitu Himpunan penyelesaiannya Dimana X X nya itu Lebih kecil dari 2 X Bilangan Real Jadi jawabannya Adalah C Ya jawabannya C Oke Sekarang kita lanjut Ke soal nomor 5 Soal nomor 5 Ini adalah Berbentuk Tentang Soal materi SPLDF Sistem Persamaan Linear 2 Variable Dimana soal ini Tentang Aplikasi Pengaplikasian Jika X dan Y Adalah penyelesaian Dari sistem Persamaan 7 X Plus 2 Y Sama dengan 19 Dan 4 X Min 3 Y Sama dengan 15 Nilai dari 3 X Min 2 Y Adalah A Negatif 9 B Negatif 3 C 7 D 11 Nah disini ada 2 Persamaan Persamaan linier Persamaan yang pertama Yaitu 7 X Plus 2 Y Sama dengan 19 Persamaan yang kedua Yaitu 4 X Min 3 Y Sama dengan 15 Nah langkah yang pertama Adik-adik harus mencari Nilai X dan nilai Y Berapa Setelah ditemukan nilai X dan nilai Y nya Baru dimasukkan 3 kali X nya berapa 2 kali Y nya berapa Nanti baru 3 kurangi Dari hasil ini dikurangi Ya oke Sekarang kita jawab Persamaan 1 7 X Plus 2 Y Sama dengan 19 Persamaan 2 nya Yaitu 4 X Min 3 Y Sama dengan 15 Nah dari sini Kita Supaya bisa Mencoret salah satu Ya Maka harus kita Kalikan dengan Angka yang sama Di sini Yang atas kita Kalikan dengan 3 Yang bawah kita Kalikan dengan 2 Maka Untuk 7 X Plus 2 Y Sama dengan 19 Kita kalikan dengan 3 Yaitu Variable yang ada di huruf Y ini Variable Y Kemudian Untuk persamaan yang kedua Kita kalikan dengan 2 Yaitu Dari Koefisien Yang ada di Variable Y Ya oke Berarti Kita kalikan 7 X 3 Sama dengan 21 X Kemudian 2 Y X 3 Yaitu 6 Y Nah untuk 19 X 3 Yaitu 57 Nah untuk persamaan yang kedua Kita kalikan juga 4 X Dikali 2 Yaitu 8 X Kemudian Negatif 3 Y Kali 2 Negatif 6 Y 15 Kali 2 30 Nah setelah ini Di sini kita bisa melihat Ada 2 Variable Yang bisa kita coret Di sini ada 6 Y Juga dengan Min 6 Y Artinya ketika dijumlahkan 6 Y Dengan Negatif 6 Y Kan hasilnya 0 Ya hasilnya 0 Berarti Ini kita coret Karena hasilnya 0 Sekarang kita jumlahkan 57 Ditambah dengan 30 Itu ada 87 87 Kemudian 21 X Ditambah 8 X Itu 29 Nah setelah ini X nya itu adalah 87 Dibagi 29 Hasilnya adalah X nya 3 Nah dari sini Kita sudah bisa menemukan X itu adalah 3 Ya Dari persamaan 1 dan 2 Kita menemukan 3 X nya itu nilainya Nah Setelah kita menemukan X nya itu bernilai 3 Kita substitusikan X 3 ini Kedalam persamaan 1 Atau persamaan 2 Boleh Ya boleh Milih persamaan 1 Boleh persamaan 2 Nah sekarang kita akan Memasukkan ke Persamaan 1 7 X Plus 2 Y Sama dengan 19 Ya Maka X nya ini Kita ganti dengan 3 Berarti 7 kali 3 Ditambah 2 Y Sama dengan 19 7 kali 3 21 2 Y nya turun 19 nya turun Kemudian setelah itu Kita pisahkan Antara huruf yang memiliki Variable dengan Variable Angka dengan angka Disini 21 Kita pindahkan ke sebelah kanan Supaya sama Yaitu dengan 19 21 Pindah ke sebelah kanan Maka dia akan berubah Menjadi Negatif 21 plus Pindah ke sebelah kanan Menjadi negatif 19 Dikurangi 21 Hasilnya adalah Negatif 2 Kemudian 2 Y nya turun Nah disini Baru Negatif 2 Dibagi 2 Hasilnya adalah Y Itu bernilai Negatif 1 Ya Nah dari sini Kita sudah menemukan Nilai dari X Dan nilai dari Y Baru Kita masukkan Kepersamaan 3 X Min 2 Y Kita masukkan Ya Suditusikan Kepersamaan 3 X Min 2 Y Oke Jadi 3 X Min 2 Y Itu adalah 3 X nya Itu 3 3 kali 3 Kemudian Y nya Itu adalah Negatif 1 Berarti Min 2 Kali Min 1 3 kali 3 Hasilnya 9 Min 2 Kali Min 1 Hasilnya positif 2 Jadi 9 tambah 2 Adalah 11 Berarti Jawabannya Adalah D Oke Mudah-mudahan Adik-adik Bisa memahaminya Tentang Prediksi soal UNBK Atau UN Matematika Tahun 2020 Jangan lupa Adik-adik Klik like Comment Dan subscribe Dan silahkan Di share Ke grup whatsapp Ke grup facebook Semoga Bisa Bermanfaat Buat adik-adik semua Terima kasih Salam pembelajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax